Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi pada kali ini kita akan latihan untuk pelajaran komputer akutansi dimana menggunakan aplikasi akurat disini kita akan mengerjakan soal latihan ini dimana disebutkan bahwa identitas perusahaannya ada nama perusahaan yaitu PT Serangkai alamatnya di Batam dimana PT Serangkai adalah badan usaha yang bergerak dalam penjualan funitur selain itu selain penjualan funitur juga ada penjualan jasa berupa jasa perbaikan funitur pada tanggal 1 Februari 2021 manajemen memutuskan menggunakan akurat dan mengelola data keuangan perusahaannya sebelum kita melanjutkan soal ini kita buka terlebih dahulu aplikasi akurat yang kita miliki oke kita buka dulu aplikasinya ini dia adalah aplikasi akurat yaitu versi 5 kita buka kita klik buat data perusahaan baru untuk membuat data baru nah kemudian pilihannya adalah lokal lalu kita klik ini ya titik 3 di bawah ini ini untuk meletakkan tempat penyimpanan yang kita kehendaki misalnya saya menyimpannya di dokumen nah disini saya akan membuat folder baru ya kita kalau membuat data baru itu kan buat folder baru ya kalau udah disini kita buat namanya nih di dalam sini di dalam folder baru yang kita buat kita buat pt serangkai underscore nama masing-masing ya misalnya lilis kita grid oke kita tunggu proses penyimpanan filenya untuk buat nama perusahaan tadi jadi kita tadi nyimpannya di dokumen jadi untuk kita letakkan dimana sih tempat penyimpanan agar tidak lupa nantinya ini tampilannya jadi disini ada pengguna dan kata kunci tapi di bawahnya disebutkan kalau kata pengguna dan kata kuncinya itu sama yaitu supervisor tinggal diketik ulang atau copy paste aja oke ini adalah persiapan singkat di dalam ukurit ini tampilan awalnya oke kita buka soal kita nah disini kita akan melanjutkan soal ini ya disini tampilannya ada dua bahasa yang dapat digunakan di ukurit ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris nah misalnya bahasa Indonesia kita klik lanjut oke kita lanjut disini ada dua tipe persiapan nih yang dapat kita gunakan untuk mengejakan menggunakan aplikasi ukurit di dalam persiapan singkat ini ada persiapan standar dan ada persiapan mahir nah di dalam soal yang akan kita gunakan disini disebutkan kita akan menggunakan persiapan standar yaitu basic setup di dalam ukurit jadi kita pakai persiapan standar ya oke kalau udah kita lanjut nah kita klik dia nah ini dia jadi ini adalah tampilan yang pertama di dalam persiapan setingkat kita isi data informasi perusahaan nama perusahaan kita isi biasanya kalau nama perusahaan kalau lagi belajar itu kita underscorkan nama masing-masing oke tanggal mulai tutup buku nah di dalam soal ini disebutkan pada tanggal 1 Februari 2021 manajemen memutuskan menggunakan akurit berarti tanggal terakhir tutup bukunya adalah 31 Januari kita buat disini 31 Januari 2021 kalau udah klik lanjut nah kalau misalnya gak mau klik lanjut saat lagi di mata uang dan info perusahaan klik aja sebelahnya kas bank nah di dalam soal ini informasi kas dan banknya juga sudah disediakan karena soal ini kita akan menggunakan tadi persiapan standar nah basic setup jadi soalnya sudah disesuaikan dengan basic setupnya cashnya adalah 10 juta jadi kita buat disini 10 juta oke tanggalnya kita isi tanggalnya 31 Januari 2021 kemudian banknya juga kita isi tanggalnya oke angkanya 40 juta 40 juta totalnya 50 juta jadi 10 juta tambah 40 ada 50 juta kalau udah kita lanjut nah dia akan pindah ke sebelahnya pelanggan dan pemasok kita mulai dari pelanggan jadi datanya setelah info kas dan bank kita pindah nih ke informasi pelanggan nah disini informasi pelanggan ada nama pelanggannya dan ada saldo awalnya kita enter saja ke bawah kita buat toko bahagia saldo awalnya itu tinggal klik yang sebelah kanan ini tulisan saldo awal tinggal di klik saja ini fakturnya S 01 tanggal 10 Januari 2021 10 juta nih kalau kita enter nah total fakturnya juga akan muncul disini baru oke muncul ya yang kedua tinggal enter lagi ke bawah toko cahaya klik saldo awal tanggalnya adalah 12 tanggal 12 angkanya 20 angkanya yang ini 10 juta oke lanjut ketiga toko matahari tinggal di enter klik saldo awal buat datanya lengkap S 55 tanggalnya 29 29 Januari kita ketik 15 juta kalau misalnya gak di enter di oke juga gak masalah akan muncul juga nah ini kalau kita enter maka total dari saldo awalnya akan terjumlah otomatis di bawah sini totalnya 10 juta tambah 10 juta tambah 15 juta ini datanya pastikan datanya sudah sesuai kalau sudah sesuai kita lanjut atau klik sebelahnya pemasok sekarang data pemasok kita mulai dari PT Bangun Jaya enter dulu langkahnya ini sama seperti membuat data pelanggan PT Bangun Jaya klik saldo awal sama ya BG 01 tanggalnya adalah tanggal 15 tinggal di enter aja 10 juta oke enter kebawah PT Jawara JW 13 20 juta kemudian PT Suriam langkahnya sama ya klik saldo awal untuk mengisi data kelengkapan nomor fakturnya tanggal fakturnya oke seperti ini kalau data kita sudah selesai kita enter saja total saldo awalnya sudah muncul disini oke kalau sudah lanjut kemudian kita lanjut ke data berikutnya sekarang kita ke informasi barang di dalam informasi barang disini disebutkan dari nama barang lalu ada tanggal stoknya jumlahnya satuannya harga beli harga jual nah disini juga disebutkan metode yang digunakan disini menggunakan metode persedianya adalah average atau rata-rata jadi disini metode persedianya adalah rata-rata klik lanjut sekarang kita akan mengisi data ini sesuai dengan data yang ada di soal tinggal kita salin nama barangnya nomor barang kita ketik B 01 nama barangnya adalah lemari kayu tanggalnya 31 Januari 2021 kuantitinya 50 unit oke harga belinya 450.000 harga jual 900.000 nah seperti ini ya kita lanjut lagi B02 namanya adalah meja kayu tanggalnya 31 Januari 2021 unitnya adalah 50 unit harga beli 250 harga jual 500 ribu kemudian B03 adalah kursi kayu tanggalnya kita ubah disini 150 unit harganya 100.000 200.000 harga jualnya oke udah jadi ini data disesuaikan kalau ada 3 kita buat 3 kalau ada 4 5 dan seterusnya tinggal diketik sesuai dengan soal yang ada jadi untuk membuat data barang ini bisa di barang oke kita lanjut lagi atau klik di sebelahnya bagian jasa nah ini ada informasi jasa disini ada J01 dan J02 kita ketik aja J01 itu adalah jasa reparasi meja harganya 200.000 lalu ada J02 jasa reparasi kursi 100.000 oke seperti ini kita klik lanjut nah setelah kita klik lanjut nah kita akan menyelesaikan data awalnya nah disini disebutkan bahwa bahasa yang digunakan di ukurat adalah Indonesia nah ini nama perusahaannya nah ini lokasinya kosong ini kita ketik dulu misalnya ini hilang namanya kita ketik ulang dulu nah ini kita lihat ini ini lokasinya sudah jadi kalau misalnya alamatnya lupa tinggal dilihat aja lokasi kemudian mata uangnya adalah IDR perusahaannya kasnya totalnya 60 juta ini kas dan banknya kas banknya kita lihat disini 60 disini 60 harusnya 50 oke kita lihat ini dia 10 jadi ini hati-hati ya saat kita mengetik jadi kita bisa kita lihat data awalnya kemudian kemudian total piutangnya ada 35 juta yang ini dan total pemasuknya 45 juta lalu kalau misalnya kita sudah selanjut menyimpan nanti kalau sudah selanjut klik selesai ada kesalahan juga bisa kita perbaiki contohnya seperti ini sudah selesai ini misal ini kan tadi kita tahu karena disini 10 kita kalau misalnya ketahuannya saat seperti ini ternyata 20 ya tinggal diubah aja seperti ini klik 2 kali angkanya diisi seperti itu terus kalau misalnya data pelanggannya ada kesalahan input atau ada yang kurang misalnya nomor fakturnya lupa belum diisi tanggalnya itu kita ke data daftar ya kita kliknya daftar di pelanggan disini memperbaikinya tinggal klik 2 kali seperti ini atau kita klik ubah sama aja sih kalau ada mau ditambah lagi customer-nya atau pelanggan-nya tinggal klik tambah baru terus kalau data pemasuknya ada disini di daftar juga nih pemasuk sama juga langkahnya terus untuk barang untuk memperbaiki barang dan jasa juga ada disini kalau misalnya sudah selesai disini dia letaknya di persediaan barang dan jasa disini letak untuk memperbaikinya ya kemudian kita lanjut lagi ya jadi kalau misalnya di setup tadi ada yang ketinggal tinggal diperbaiki aja kayak tadi misalnya ini kalau sudah terlalu banyak dibuka tinggal di close-in aja ditutup disilang nah kita buat daftar akunnya terus di daftar akun ini kalau kita sudah input saldo awal pelanggan dan pemasuk dia akan muncul nih kalau pelanggan akan masuk di account resivable tapi kalau tidak ada input ya berarti sini kosong ini saldo awalnya otomatis terisi kalau kita membuat data pelanggannya dan saldo awalnya begitu juga dengan pemasuk dan juga persediaan tidak perlu klik dua kali si saldonya enggak tapi di inputnya saat input barang itu otomatis masuk angkanya lalu kalau misalnya tadi kasnya salah ngetik harusnya 10 kita ngetik 20 ini disini klik dua kali ini memperbaikinya terus kalau terjadi selisih di dalam accurate itu masuknya di akun opening balance equity nah ini selisihnya 90 juta karena memang data kita belum lengkap karena kita belum input neraca saldo awal kita lanjut dulu ya sekarang kita lanjut buat syarat pembayaran nah untuk bikin syarat pembayaran itu disini dimintanya adalah COD dan net 30 caranya didaftar lalu klik daftar lain dan syarat pembayaran disini sudah ada COD tinggal kita tambahkan lagi baru net 30 itu berarti berarti jika membayar antara ini 0 akan dapat diskon tidak berarti 0 jatuh temponya 30 hari kita buat disini net 30 30 kita udah bikin nih kok gak muncul klik perbarui misalnya lagi bikin termin baru misal dia 2 per 10 dan per 30 berarti 2 per 10 berarti jika antara 10 hari diskonnya 2 jatuh temponya 30 kita buat disini 2 per 10 dan per 30 nah ini misalnya tinggal klik perbarui dia muncul seperti ini oke ini adalah contohnya jadi kalau mau bikin ini dia kalau udah kita lanjut lagi ke berikutnya kode pajak oke kode pajak kode pajak itu ada di daftar dan daftar lain kode pajak kita akan buat kode pajaknya namanya PPN rate-nya adalah rate-nya itu adalah 10% kodenya T dan deskripsinya pajak pertambahan nah tinggal kita klik aja baru namanya adalah PPN 10% 10% aja kodenya T pajak pertambahan nilai nah sekarang link akunnya akun pajak penjualan berarti kalau penjualan itu linknya adalah fade out nah dicari pembelian nah kita cari paling bawah fade in jadi kalau untuk penjualan fade out ya outcome nah kalau untuk pajak pembelian ada fade in atau income kalau udah oke klik perbarui nah ini dia muncul sudah muncul disini ini bisa kita perkecil lagi nih kolomnya oke seperti ini ya cara umum buat kode pajak kita lanjut lagi di soal ini berikutnya sekarang sekarang tentang aktifa tetap aktifa tetapnya disini disebutkan tipe aset tetapnya adalah bangunan ini tipe aset tetap pajaknya umurnya adalah 20 tahun metodenya adalah garis lurus kemudian ada tipe aset tetapnya ini adalah ruko dan golongan bangunan permanen ya kemudian rincian aktifa tetapnya disini disebutkan ruko yang namanya kemudian tanggal belinya 1 Maret 2014 umurnya adalah 20 tahun ini adalah akun untuk link dari aktifa tetapnya oke kita buat aktifa tetap aktifa tetap buatnya pastinya di aktifa tetap kita mulai dari yang paling atas ini tipe aset tetap pajak ini dia yang bagian ini kita klik kita buat baru berarti ini adalah bangunan metodenya apa metode garis lurus tinggal disesuaikan aja 20 tahun oke perbarui kita lanjut tipe aset tetap berarti yang ini namanya adalah ruko bisa klik 2 kali langsung atau klik baru sama aja tipenya adalah ruko ini adalah bangunan ini dia oke ini contohnya ya berikutnya lagi aktifa tetapnya nah kita si aktifa tetapnya ini sesuai data yang ini misalnya kode aktifanya yang ini A001 tipenya adalah ruko tipenya ini tidak ada pilihannya keterangannya kita buat ruko jumlahnya 1 terus berapa aktifannya untuk umurnya berapa 20 tahun metodenya garis lurus ini dia akun aktifannya apa pakai akunnya kita pakai akun building kemudian akumulasi disesuaikan saja ya kemudian bebannya adalah beban penyusutan depreciasi spend of building ini dia disi dulu datanya sesuai dengan ada yang disini jadi ini link akunnya jadi kalau aktifa tetap bukan kita bikin saldo awalnya oh bangunan 1 miliar 200 juta tidak seperti itu kita buatnya disini bukan di daftar akun di klik 2 kali isi saldonya tidak tapi diisi di daftar aktifa tetapnya pengeluarannya kita isi disini akun sumbernya adalah opening balance equity jadi kita klik opening balance equity oke angkanya ini tanggalnya kita isi dulu ya tanggal belinya ini kita isi dulu jadi kalau udah terisi kita hapus aja dulu tanggal 1 bulan 3 2014 ya tanggalnya diisi dulu jadi sebetulnya tanggalnya diisi data ini baru pengeluaran ini akunnya adalah opening balance equity begini jumlahnya 1 miliar 200 juta nah seperti ini jadi tanggal ini tanggal beli itu adalah tanggal kita beli dan tanggal digunakan jadi kalau misalnya nih kita tadi buatnya tahun 2021 lalu kita bikin disini 2022 maka nanti otomatis itu gak bisa digunakan dia harus sesuai dengan data ini jadi untuk nilai akumulasi penyusutan kan ini tanggal pakainya adalah tanggal 1 bulan 3 2014 jadi nanti untuk nilai akumulasi penyusutannya kita gak membuat ini berapa juta 10 juta misalnya gak seperti itu tapi dia akan terisi dengan sendirinya sudah terhitung sudah ada akumulasinya sudah terisi nah seperti ini misalnya kalau udah oke ya kita simpan ya ini daftar aktifannya ini tanggal bulinya sudah ada disini nah disini di daftar akun daftar akun itu bisa di buku besar daftar akun bisa juga di daftar daftar akun sama oke ini misalnya disini untuk akumulasinya belum ada isinya ini dia belum ada isinya kita perbaru ya untuk gedungnya bangunannya tadi yang ruko sudah terisi ini arkanya tapi akumulasi belum nah jadi sekarang opening balance equity nya 1 miliar 290 juta nih cara untuk menampilkan angka akumulasi ini caranya kita klik di buku besar ini kita klik proses akhir bulan nah berarti kan ini tadi akhir bulan terakhir adalah 31 Januari ya berarti kita pilih disini Januari tahunnya 2021 ini proses baru kita klik daftar akunnya klik apa perbarui ini dia sudah muncul disini jadi harus dibikin dulu proses yaitu proses akhir bulan agar memunculkan angka akumulasi depresiasi offwilding nya oke sekarang kita lanjut baru kita input neraca saldo awalnya kalau sekarang sih masih belum balance ya karena masih ada terisi akun opening balance equity yang belum kita isi adalah equity nya 215 juta ini dia equity 215 juta oke kita klik perbarui lalu ada lagi return earning 660 juta tinggal klik dua kali ketik aja 660 juta gak perlu kita ngetiknya pakai min atau apa input milihnya positif dulu nah seperti ini oke dia akan otomatis ini klik perbarui tuh sekarang opening balance nya dan 0 jadi udah gak ada lagi selisihnya karena kita sudah menginput neraca saldo awalnya sesuai dengan soal ini nah sekarang mau kita tampil ini neraca saldo awalnya dimana letaknya oke kita close bisa mau nge-close semua ini bisa tinggal close cara memunculkan neraca saldo awal tadi di buku besar laporan keuangan klik buku besar neraca saldo saya mau pilih yang klasik saya mau bikin neraca saldo awal tanggal yang mau saya buat adalah sesuai soal ini 1 februari saya buatnya 1 februari 2021 kalau kita centang termasuk 0 berarti semua daftar akun tadi yang 0 pun akan muncul nah kalau enggak berarti enggak muncul oke kan ini dia jadi tampilannya sama seperti ini ini dia ini adalah tampilannya totalnya 1 miliar 335 juta itu sama nah kalau mau nyimpannya bagaimana klik simpan pilih pdf file misalnya di oke kan nah misalnya disini buat neraca saldo awal tapi kalau misalnya disini masih ada nilai dari opening balance equity artinya masih belum balance nah ini kalau ini sudah sesuai sama tampilannya seperti apa kalau yang pdf nya ini dia ini dia kita tampilkan sama ya oke udah kita tampilkan ini dia sudah sama ya bacanya tanggalnya sudah kita buat sama ini dia demikian video kita kali ini membuat data awal pada soal pt serangkai sampai dengan neraca saldo awal nanti kita sambung lagi untuk meng input transaksi yang terjadi di bulan februari pada pt serangkai terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati